Al-Filim bongkar perwira tinggi terlibat kasus pembunuhan Vina. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat, masih menyisakan banyak misteri. Munculnya dugaan keterlibatan perwira tinggi dan kecanggalan dalam penetapan tersangka semakin memanaskan atmosfer kasus ini. Pengacara Al-Filim dari LK Indonesia Law Firm menduga ada otak intelektual di balik kasus ini. Ia menilai Ibtu Rudiana, ayah Eki, hanyalah kaki tangan dari seorang perwira misterius. Menurutnya, Ibtu Rudiana tidak memiliki pangkat dan kewenangan yang cukup untuk merekayasa kasus. Kalau ada proses polisi yang janggal, yang kita pikir ada mafianya bermain, selalu dua hal terlibat. Apakah uang atau pejabat atau orang kaya. Ini kalau kita lihat anak-anak jalanan anjal, maksudnya orang-orang yang cuma naik motor. Jadi kita udah coret dulu itu yang masalah duit. Ini opini saya ya, karena kan kita melihat nih, setiap kali ada yang gak benar kasus, oh ternyata disuap, polisi atau hakim disuap disitu kan. Jadi kita lihat disitu mas, kalau gak masalah duit, masalah kekuasaan. Nah kalau saya lihat disini, ini kekuasaan. Nah disitulah makanya mas, saya sebagai pakar hukum dan ahli hukum, saya melihat. Kira-kira jenderal mana yang patut kita duga. Pasti kalau proses gak benar, ada oknumnya dong. Maksudnya jenderal mana yang patut kita duga dalam? Dalam kasus Vina ini. Jadi kasus Vina ini gak mungkin bisa seperti itu, kalau gak ada orang kuatnya. Apalagi mas, sampai presiden ngomong. Presiden lu bilang tolong transparansi. Terbaru Farhad Abbas melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon dalam kasus pembunuhan Vina, 2016 silam. Pelaporan dilakukan karena Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuainya fakta yang dialami para saksi saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi 2016 belum sepenuhnya terungkap. Sejumlah saksi juga mencabut kesaksiannya satu persatu. Kita kawal terus kasus Vina, siapa dalang dibalik pembunuhan Vina tersebut. Ternyata dalam hasil otopsi, baik awal maupun dalam pembongkaran mayat, tidak ada benda-benda tajam yang hanya benturan saja. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Lagi di proses, ya karena saya gak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan baris krim atau polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil saja mereka tidak mampu menangani, apalagi memerisah orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi. Ya, setelah itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua. Lebih bonyok daripada mayat. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita terus berduka cita atas wapatnya anaknya Pak Eki, eh Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Perong itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 7, 8, 9. Dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum. Menurut kami, kami tidak berpikir dulu 11 jadi 9. Kalau perlu, sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu kerekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang dua. Kalau perlu, mereka semua bebas dan merdeka dari kezoliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Oleh karena itu, kami hadir walaupun bulan hari raya idul ada ini, saya dari pagi ke Jakarta untuk fokus masalah pembunuhan Bina Cirebon ini.